Muka kusam bikin penampilan kita jadi gak pede Terus ada gak sih cara yang bisa memutihkan kulit kusam? Sebenernya ada guys Aku disini bakalan ngasih tau sama kalian semua Aku pake bahan alami Nah, bahan alami apa sih yang aku pake untuk memutihkan kulit kusam? Semuanya bakalan aku bahas di video ini So, tonton aja videonya sampai selesai ya guys Oke, oke Bahagia itu jadi diri sendiri Assalamualaikum Cacau Halo guys, ketemu lagi sama aku Pabilla Baden Yeay So, for today aku mau nge-share video about It's time for skin care Yeay So, skin care apa sih yang mau aku bikin sekarang? Jadi, skin care-nya yaitu Cara memutihkan wajah kusam dengan cepat dan permanen Nah, buat kamu guys yang punya muka kusam Or muka belang Or muka hitam Kamu must watch this video Karena aku mau ngasih tau nih Perawatan yang murah Tapi manfaatnya bagus banget buat kulit kamu Jadi kulit kamu tuh bisa glowing Terus plek hitamnya bisa hilang And then jerawatnya juga bisa hilang Tuh kan, walaupun modalnya murah Tapi manfaatnya tuh gak kalah guys Sama perawatan mahal Daripada jauh-jauh harus pergi ke dokter Terus ngeluarin duit banyak kan Oh no Kalau kita punya cara yang bagus Cara yang alami Kenapa gak dicoba? Dan ini caranya tanpa efek samping Tapi sebelum aku lanjut ke next video Aku mau ngingetin dulu nih Buat kamu guys yang first time Nonton video aku Dan belum pernah subscribe Don't forget ya Di bawah ini Klik tombol subscribe-nya Dan juga klik tombol loncengnya Biar kamu semua gak ketinggalan Notifikasi video terbaru dari aku Oke deh guys Aku tungguin ya Dari sekarang Gimana guys? Udah di subscribe belum? Kalau belum di subscribe Ayo dong pencet langsung tombol subscribe-nya Dari sekarang Karena kalau kamu udah nge-subscribe video aku Aku bakalan lebih semangat lagi Buat nge-upload video-video yang lebih menarik Dan bermanfaat Special for you guys So buat kamu nih ya Yang mau kenal aku Boleh banget Kui aja Follow instagram aku At Pabila Baden Biar kamu semua bisa nanya-nanya juga Seputar skincare Tutorial dan tips Dan buat kamu yang masih penasaran Don't go anywhere ya Keep watching Oke deh Bahan apa aja sih yang aku pake Sebagai bahan alami pemutih wajah Biar wajah kusam kamu Jadi gak kusam lagi Jadi glowing plus putih Ini dia Aku pake Citra Aloe Vera Gel Aku beli Citra Aloe Vera Gel Ini di Shopee guys Dan harganya 19.000 Citra Fresh Glow Multifunction Gel Aloe Bright UV Walaupun harganya murah Tapi ini tuh guys Isinya banyak banget guys Isinya 180 ml Aloe Vera plus min 20 kali vitamin B3 plus E Kandungan vitaminnya ada B3 sama vitamin E Dan di Citra Aloe Vera ini juga Gak cuma ada kandungan Aloe Vera Tapi ada kandungan daun minnya juga guys Biar kulit kamu tuh jadi fresh 100% natural aloe vera essence Mengandung vitamin C dan E Kulit lembab dan cerah 100% natural min essence Kulit segar seketika 20 kali vitamin B3 plus E Untuk kulit cerah, bening, dan bercahaya Banyak kan guys Banyak banget manfaat dari aloe vera ini Bisa mencerahkan muka Terus juga bisa memutihkan Dan bisa menyegarkan muka Bisa melembabkan muka yang kering Dan bahan yang kedua yang aku pakai Taraaa Aku pakai tomat Tomat ini kan banyak ya guys Kamu biasanya pakai tomat buat masker muka Tomat ini banyak banget manfaatnya Dan kandungannya ada vitamin C dan antioksidan Yang bermanfaat bisa mencegah penuaan dini Terus menghilangkan plek hitam Menghilangkan jerawat Mencerahkan muka Dan alami pemutih wajah kusam yang terakhir yang aku pakai Ini dia Aku pakai air bekas cucian beras Air beras Nah air beras ini tuh ada kandungan vitamin E Terus B3 Dan ada juga kandungan kalsium dan protein Yang bagus banget bisa mengencangkan kulit Terus memutihkan kulit Dan bisa mencegah penuaan dini Melembutkan kulit juga Menghilangkan jerawat Bisa melindungi kulit dari peparensi nermatahari Alat-alat Blender Cangkir Mangkuk Sendok Dan kuas masker Bahan-bahan Aloe vera gel citra Satu buah tomat Dan air beras Cara membuat Potong satu buah tomat Menjadi beberapa bagian Lalu tambahkan Satu sendok makan Aloe vera gel citra Kemudian tambahkan air beras secukupnya Selanjutnya Masukkan bahan-bahan Kedalam blender Blend bahan alami Selama 3 menit Selanjutnya Kalau sudah Masukkan bahan Kedalam mangkuk Barusan aku sudah cuci muka dulu guys Kan mau pakai marker Dan ini maskernya sudah jadi Masker olivera Dicampur tomat Dan dicampur sama air beras Oke guys Aku buat ini agak encer ya guys Encer Oke deh langsung aja kita mulai Pakai masker Biar mukanya enggak usah Ini masker alami Ini tuh ya maskernya Bagus ya Nah aku kan sebelumnya Udah tetap yang baik Ini bisa dipakai sebagai Skincare routine kamu guys Biar kulit tomatnya jadi putih Jadi glowing kulitnya Enggak kusam lagi Dan masker Tiga bahan alami ini Cocok buat kamu Kamu yang punya kulit kering Ataupun kulit berminyak Kamu bisa pakai masker ini tuh Lebih banyak Tiga kali dalam seminggu Tapi bagusnya sih sebelum tidur Waktu malam Yang rata aja ya guys Kalau kamu di rumah Kalau kamu di rumah Biasanya pakai masker apa guys Ini tuh ya maskernya juga bisa menyalakan Biasanya bisa menyalakan Biasanya bisa menyalakan jerawat Menyalakan tentukan juga bisa Biasanya bisa melambutkan kulit dulu guys Kamu bisa lihat hasilnya tuh Setelah satu minggu guys Satu minggu kemakan ya Atau lagi kalau maskernya tuh Lebih lama aja Misalnya kamu bisa lihat hasilnya Kalau udah satu bulan tuh lebih maksimal aja Oke guys Ini maskernya udah rata Dan aku mau ngediemin masker ini Selama 15 menit A few moments later Taraaa Ini dia hasilnya guys Aku jadi lebih glowing And then genclong Putih Terus Kulitnya jadi lembut Kenceng Kenyal juga guys Buat kamu yang punya jerawat Juga boleh dicobain Cara ini guys Cara alami Memutihkan wajah kusam Semoga informasi yang aku udah share Sama kalian semua About Cara memutihkan wajah kusam Dengan cepat dan permanen Semoga bermanfaat ya guys And then Selamat mencoba Don't forget to subscribe Di bawah ini Thanks for watching See you on the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!